Para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil di Malang Raya berkumpul untuk menyampaikan seruan moral. Seruan moral ini ditujukan untuk lembaga presiden, MK, dan parpol untuk memberikan keteladanan etika dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis. Dalam pernyataan sikap yang bertajuk Seruan Luhur Reformasi digelar di depan Balai Kota Malang, sejumlah akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil berkumpul sembari membawa poster yang bertuliskan kritikan bagi pemerintah. Masa mengkritisi pemimpin lembaga yang dirasa melakukan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan rendahnya sikap kenegarawanan. Mulai dari lembaga presiden, MK, hingga partai politik. Mereka juga menyoroti dan menyayangkan sikap presiden Jokowi yang terang-terangan berpolitik praktis meski atas nama undang-undang. Pak Arihin, forum masyarakat menyebutkan yang agen presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Justru dia terang-terangan berpolitik praktis. Meskipun itu atas nama undang-undang, undang-undang mengatur beliau melakukan politik praktis itu. Tetapi yang harus digaris-garis, atas undang-undang dan atas hukum itu adalah etik-etik, itu adalah moral. Undang-undang dan hukum-hukum di bawah moral. Untuk mengetahui jalannya aksi seruan moral oleh akademisi, mahasiswa dan juga masyarakat sipil di Malang Raya Jawa Timur sudah ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di depan Balai Kota. Hilda, apa saja seruan yang disampaikan oleh para akademisi dalam aksi kali ini? Ya, selamat siang Harjuno dan juga saudara, bisa Anda lihat di belakang saya masih ada sejumlah masa begitu yang baru saja melakukan pernyataan sikap yang bertajuk seruan luhur begitu. Mereka baru saja selesai sekitar 15 menit lalu. Nah, masa ini Harjuno dan juga saudara terdiri dari para akademisi 17 perduruan tinggi di Malang Raya. Ada juga mahasiswa dan juga masyarakat sipil begitu. Nah, tadi ada beberapa hal yang mereka sampaikan, mereka soroti, mereka juga menjelaskan kenapa para akademisi ini turun ke jalan begitu. Ini adalah aksi kedua, sebelumnya ada Ikatan Alumi Universitas Isra Malang pada Sabtu pekan lalu dan hari ini mereka kembali memberikan pernyataan sikap untuk menyampaikan peresahan mereka begitu. Mereka merasa resah karena negara dianggap sedang tidak baik-baik saja begitu akhir-akhir ini. Selain itu tadi mereka juga menyoroti para pemimpin bangsa yang dirasa memiliki problem moral dan etika dan sebagai akademisi mereka tadi juga menyampaikan alasan mereka turun ke jalan adalah mereka, para akademisi yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang tersebut dan juga mereka memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan para pemimpin bangsa ini kembali ke jalur yang benar, jalur yang utama yakni kepentingan rakyat di atas segalanya. Harjuna dan juga saudara ada enam seruan yang disampaikan para massa tadi diantaranya adalah mendesak pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat memberikan keteladanan etika dan juga moral. Kemudian juga menuntut para pemimpin partai politik, para capres, cawapres, para caleg untuk berpolitik secara santut mengedepankan budaya etika dan juga budaya malu. Kemudian juga menuntut presiden berserta semua aparatur pemerintahan berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik krasis. Dan juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tidak diam saja dan aktif mengkoreksi. Serta juga mengajak masyarakat Indonesia terlibat pemilu yang jujur dan adil dan ikut mengawasi. Dan yang poin yang enam ini yang paling penting tadi massa meminta kepada seluruh masyarakat untuk mempertahankan dan juga mencari sisa-sisa nilai etika kehidupan berbangsa pada diri masing-masing. Ada enam seruan tadi dan sebagai informasi juga Harjuno dan juga saudara tidak hanya di sini di depan Balai Kota Malang jika dilihat dari informasi yang beredar dari poster-poster yang ada seruan serupa juga akan dilakukan beberapa jam lagi di kampus dan juga ada besok. Jadi mereka ini para akademisi, mahasiswa, masyarakat itu kejalanan untuk melakukan penyataan tentang Harjuno. Ya Hilda, untuk saat ini akademisi dan mahasiswa dari Universitas mana yang tur serta dalam aksi kali ini? Ya Harjuno dan juga saudara, tercatat yang tadi ikut aksi di depan Balai Kota Malang ini dari sekitar pukul 10 hingga 10.45 ini ada dari Universitas Dawi Jaya Malang, ada juga akademisi dari Universitas Gajayana, Universitas Gagama, kemudian ada juga dari Universitas Muhammadiyah, dan juga ada juga perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, ada juga Malang Corruption Watch, ada juga aktivis perempuan, dan juga masyarakat sifil yang mereka ajak aksi juga yang berada di sekitar area Balai Kota. Ini merupakan gelombang suara kampus yang menyorakan terkait dengan situasi demokrasi di Indonesia dan sudah bermulai dari sejak awal Februari lalu. Terima kasih rekan Hilda Nusantara dari Malang, Jawa Timur.